Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga menggelar musrenbang tingkat Kecamatan Singkep. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Nasional Dabu Singkep Kabupaten Lingga pada Senin 22 Januari 2024 dibuka oleh Bupati Lingga. Hadir juga saat itu Ketua DPRD Lingga dan beberapa orang anggota legislatif, beberapa kepala OPD serta instansi vertikal lainnya. Camat Singkep Agustiar kepada TV Kepri mengatakan kalau musrenbang kali ini pihaknya menitik beratkan pada sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Terkait UMKM juga, Camat Singkep ini berharap bagi pihak yang belum mendatakan diri agar segera mendatakannya. Sedangkan terkait dengan infrastruktur yang ada, Agustiar mengatakan kalau hal tersebut banyak juga yang telah terserap anggarannya dari APBD. Sementara itu Bupati Lingga Muhammad Mizar mengatakan kalau untuk Kecamatan Singkep, pihaknya telah melakukan survei terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat. Sedangkan kalau untuk keseluruhan kecamatan yang ada di Lingga terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan, dinilai cukup puas dan cukup tinggi. Untuk beberapa sektor yang dinilai masih belum maksimal, Bupati Lingga ini mengatakan kalau hal tersebut akan ditingkatkan ke depannya. Untuk tahun ini, musibang tahun 2024, kita lebih fokus kepada pembetaan UMKM di masyarakat, menambahkan lebih gesit lagi masyarakat dalam berusaha, terutama dalam UMKM yang skala kecil, skala penengah dan skala besar. Kita disingkir di musibang kali ini berharap perencanaan dan tindak lanjut daripada musibang ini semakin tinggi, semakin besar kontribusinya sehingga dapat memberi akses leluan kepada masyarakat. Untuk pengkirakan ekonomi itu tadi, UMKM yang belum dipetah, yang belum terdata, kita maksimalkan pendataan dari tingkat desa, kelurahan sampai kecamatan. Itu untuk infrastruktur, kita sudah banyak, sudah terserap, panggaran dari APBD, di mana masing-masing dinas, infrastruktur PU, PERKIM, itu yang lebih dominan di Singkip ini. Kalau di kecamatan Singkip ini, kita tidak bicara selera kita sebagai pimpinan daerah. Makanya saya berani bilang seperti ini, karena hasil survei yang kita sudah lakukan beberapa bulan yang lalu, untuk tingkat kepuasan berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, infrastruktur khususnya masalah jalan di wilayah kecamatan Singkip itu cukup puas. Kalau untuk pendidikan sama kesehatan, di semua kecamatan yang ada di kebupatennya cukup puas dan cukup tinggi untuk pendidikan dan kesehatan. Dan yang dasar inilah yang menjadi wanti-wanti saya dan Alhamdulillah itu cukup puas. Dan memang ada beberapa kecamatan-kecamatan berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan air bersih, berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan jaringan. Ini memang masih ada problem, masih merah. Dan ini menjadi catatan kami bersama untuk dapat meningkatkan dari sisa yang masih tersisa dari pembangunan yang beri EPRJMD. Nah, ini dengan teman-teman di EPRJMD dari sesuaikan dengan kemampuan-kemampuan daerah. Dan insya Allah, pelan-pelan di kecamatan Singkip sudah mulai penataan wajah patah damu, sudah mulai nampak, kemudian penanganan parit yang menjadi pembicaraan kedai kopi, di dalam jalan merdeka, tetap ada hujan, satu jam saja sudah banjir. Dan ini Alhamdulillah tidak pernah tertangani di tahun hari ini, sudah kita menikmati. Dan mudah-mudahan ada yang belum tuntas pelan-pelan, kita sudah mulai lakukan di tahun 2024. Kegiatannya bahkan 2025 juga ada yang masih kurang, kita mulai untuk diselesaikan. Setelah menggelar musrenbang tingkat kelurahan sebelumnya, kini beberapa usulan prioritas telah disampaikan pada musrenbang tingkat kecamatan Singkip. Dari beberapa usulan yang ada, yang menjadi salah satu prioritas pada jalannya musrenbang tingkat kecamatan Singkip tersebut adalah terkait dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Iman TV Kepri dari Dabuk Singkip mengabarkan. Alhamdulillah, banyak pendapat buji.